Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman yang sudah bergabung di dalam live intip kuliah Terima kasih sebelumnya Kau perkenalkan nama saya Deddy Firmansa Saya mahasiswa psikologi Islam Yain Ponte Anak Semester 3 Dipanggilnya berarti Kak Deddy? Iya Oke Kak, nah sebelum kita lanjut ke live-nya Aku mau informasiin ke teman-teman Termasuk kata-kata juga Kalau intip kuliah ini kita punya Youtube Kak Intip Kuliah Jadi nanti dokumentasi dari live ini termasuk yang sekarang Itu nanti akan di-upload juga di sana Jadi jangan lupa untuk di-subscribe gitu ya Karena sudah ada ratusan video juga gitu ya Dari mahasiswa, dari berbagai jurusan Nah selain dari Youtube Ini juga kan ada Instagram ya Yang live ini juga silahkan gitu Untuk teman-teman yang belum follow, di-follow Karena di sana ada informasi seputar jurusan Termasuk live setiap harinya Dan yang terakhir itu kita juga ada website Kak Nah website ini tuh isinya ada artikel-artikel yang bisa dibaca Tentang pengalaman kuliah dari ribuan gitu ya Mahasiswa dari berbagai jurusan di Indonesia Oke Kak, kita lanjut aja Untuk diskusinya gitu ya Kak Mungkin teman-teman di rumah juga udah ngertabar Pengen tahu jurusan psikologi Islam itu seperti apa sih Kak Bolehkah dijelasin ke kita semua secara gambaran umumnya gitu ya Kak Untuk psikologi Islam itu seperti apa sih di I.N. Pontianak ini Psikologi Islam ini sebenarnya sama aja ya dengan psikologi yang lainnya Suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia Tingkah laku manusia dan sebagainya Hanya saja kenapa disini ada Islamnya Disini juga kita belajar Tentang teori-teori psikologi Islam Dari Apa Psikolog-psikolog Islam sendiri kayak gitu Cuma kalau untuk imumnya Kita juga belajar Pada teori-teori yang umumnya Teori-teori psikologi yang umumnya Hanya saja Di sisi lain juga Kita juga ada materi tentang psikologi Islam Oke, jadi itu ya secara gambaran umum Sebetulnya Psikologi Islam itu sama saja Tapi memang Anda lebih mempelajari Tentang psikologi Islamnya juga gitu ya Di dalam Selain dari psikologi umum Oke kak Terus untuk alasan kakaknya sendiri Sampai akhirnya itu Memilih jurusan psikologi Islam ini itu Apa sih kak? Boleh diceritain mungkin kak pengalamannya? Yang pertama sih Tertarik ya Karena tadi kan Psikologi itu kan Suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku Jadi dari ketertarikan itu Saya tertarik untuk mengambil kesikonya Kayak gitu Jadi sebelumnya memang tertarik Kayak gitu ya Oke, jadi memang Memang menarik dengan jurusannya Karena mempelajari tentang psikah laku gitu ya kak Jadi akhirnya Masuk Mencoba dan akhirnya lolos gitu ya kak Untuk masuk ke lalu Oke, nah Terus kak untuk mata kuliah sendiri gitu ya Mata kuliah yang khas itu ada namanya psikologi perkembangan Kemudian psikologi sosial Ada psikologi pendidikan Ada psikologi pendidikan Nah itu ya kalau yang khas dari psikologi Banyak sih Banyak sih Cuma karena saya sekarang lagi di semester 3 Baru dapat juga aja sih Psikologi umum juga Itu Matkul yang memang khas di psikologi itu sendiri Kayak gitu Untuk tugas-tugasnya sendiri kak Ada yang mungkin khas gitu Atau sesuai dengan pengalaman kakak gitu Yang menarik Kita Kalau untuk tugas tuh Ada namanya observasi Jadi Kita dari dosen tuh Misalnya Kemarin saya dapat tugas psikologi perkembangan Kemudian kita disuruh Cari Klaim Atau pasien Sesuai dengan materi itu Kemudian kita disuruh observasi Suruh wawancara langsung Kepada pasien itu sendiri Kemudian Nanti kita gabungkan dengan Teori-teori yang berkaitan dengan psikologi itu sendiri Kayak gitu Jadi Jadi itu seru banget Iya betul Seru banget ya kak Berarti langsung Menelit Langsung melihat bagaimana Tingkah laku gitu ya Yang mungkin dari Ya betul sekali Betul Nah Untuk di jurusan kakaknya sendiri Ada gak sih kayak konsentrasi gitu kak Ada Untuk saat Ada apa Untuk saat Untuk saat ini Kita masih ada Empat konsentrasi Ada psikologi perkembangan Ada pendidikan Ada PIO Itu psikologi industri dan organisasi Dan ada klinis Oke Ini baru itu aja Boleh dijelasin lebih lagi Mungkin kak perbedaan dari setiap konsentrasinya Kalau yang untuk perkembangan itu sendiri Perkembangan ya Kalau yang untuk klinis itu Dia lebih memahami masalah psikologis Kemudian Peningkatan kemampuan diri dan penyesuaian diri Terus kalau untuk perkembangan itu Dia lebih belajar tentang Ke aspek manusia Dari lahir sampai Sampai meninggal Itu psikologi perkembangan Kalau pendidikan itu Dia lebih Mempelajari kepada Aspek-aspek pendidikan Kayak misalnya Menerapkan suatu disiplin ilmu Yang berbasis riset Kayak gitu Kalau organisasi dan industri Tadi itu Tio Dia lebih kepada Perusahaan Misalnya Nanti dia itu bakal Kerja di sebuah perusahaan Kemudian Menangani masalah Perilaku karyawan Kayak gitu Lebih kayak gitu Oke Nah untuk konsentrasi itu sendiri Bisa diambil Di semester berapa nih kak? Semester 5 Kalau konsentrasi Semester 5 Berarti kakaknya Belum mengambil konsentrasi ya Belum Belum Nah rencananya pengennya Mengambil konsentrasi yang mana nih kak Dari 4 pilihan yang tadi Rencana sih tertarik Di perkembangan ya Karena kan kita Karena Karena tadi ya Kita mempelajari Aspek manusia Dari sejak lahir Sampai meninggal Kayaknya itu seru banget Iya Kalau jalur masuk sendiri Kalau jalur masuk sendiri Ada 3 jalur ya kak Ada span Span PTKIN Kemudian ada UMPTKIN Kemudian ada jalur mandiri Kalau span sama UMPTKIN itu Ini berdasarkan nilai rapor Secara online Cuma Pilihan ketiga itu Mandiri Seleksi Pada umumnya ya Kalau gak lolos di kedua itu Kita bisa ambil jalur mandiri Nanti kita tes langsung Ke kampusku sendiri Biasanya kita Itu akan diinformasi deh Website kampus sendiri ya IIM Puntianak Datasya dan IT Yang pertama itu Pastinya kita harus Apa ya Kita harus Selalu semangat gitu ya Karena kita udah Milih jurusan itu Artinya kita Sudah siap Ambil resiko Apapun yang terjadi Di jurusan itu sendiri Dan Pastinya juga Kita ngambil jurusan itu Pasti kita Tertarik Dengan jurusan itu Nah Kalau kita udah Tertarik dengan jurusan itu Biarpun masalah Kayak apapun Di jurusan itu Misalnya kesulitan Atau apapun Kita akan merasa Enjoy aja sih Nggak ada pindian Jadi tetap semangat Terus di semester 1 Sampai semester 2 Dan semester panjangnya Jangan sampai Malang matkul gitu Karena Pada semester 1 Semester 2 itu Matkulnya masih matkul umum Belum Kepas matkul yang Ini tetap semangat gitu Semangat yang tinggi Karena Di awal Jadi belum Matkulnya juga Belum Mau Terserah rutnya Sendiri Gitu ya Pak Dan juga Alumi Gitu ya Biasanya Tunggu Kalau perspektif kerja sama aja ya, kayak psikologi pada umumnya Misalnya kalau di PIO itu dia lebih kepada perusahaan, HRD di perusahaan Kemudian misalnya bisa jadi asisten dosen juga Terus bisa di sekolah-sekolah juga Di lembaga-lembaga pendidikan, di rumah-rumah sakit Kayak gitu Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan itu Terus bisa di sekolah-sekolah juga Terus bisa di sekolah-sekolah selalu lulus nanti Apa sih keharapannya? Targetnya sih pengen ngambil S2 di KUIN Jakarta ya Di Psikologi IN Jakarta Targetnya bisa S2 di sana Kayak gitu sih Saat ini Saat ini berarti pengennya itu untuk melanjutkan pendidikan gitu ya Kak Yang selanjutnya di S2 itu di IAI ini Jakarta Kalau untuk kerja sendiri mungkin Kak Sudah ada gambaran pengen kerjanya di mana gitu Kak Untuk saya ini juga ada gambaran sih di lembaga pendidikan santren Kayak gitu Tapi berharap S2 dulu bisa diselesaikan Kalau ada beasiswa ke sana Targetnya pengen ke UIN Jakarta Jadi pengen melanjutkan dulu pendidikan Baru nanti mengabdikan diri untuk pekerja gitu ya Kak Mungkin tadi Kita sebutkan di lembaga pendidikan Khususnya di pesantren Makanya lulusan dari pesantren? Umum sih enggak Oh dari umum Oke Kak Berarti itu ya untuk harapan dan juga mungkin rencana ke depannya Semoga harapan dan rencananya itu bisa tersapai gitu ya Kak Dan bisa bermanfaat juga untuk kampanya Dan juga untuk orang-orang sekitar kampanya Oke mungkin Kak Itu aja ya untuk sesi sharing kita hari ini Diskusi kita Terima kasih banyak atas waktunya Semoga ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman Mahasiswa baru Untuk yang pengen juga Sekarang masuk ke kuliah gitu ya Nah ini informasinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai ketemu lagi mungkin Kak Selain kesempatan Terima kasih banyak atas waktunya Waalaikumsalam Terima kasih banyak atas waktunya Masalah Terima kasih banyak atas waktunya